Intro Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel Kembali lagi bersama saya Maris Kamus Kita Dan saat ini saya sedang berada di BPRD Provinsi Tentunya terkait kondisi perhikunan di Maluku seperti apa Dan langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Sekretaris Daerah Bapak Kasur Selang STMT Halo Bapak, selamat siang Bapak Bagaimana kondisi perhikunan di Maluku dalam masa pandemi COVID-19 Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak Selamat siang Assalamualaikum buat Bapak Sudara semua, Shalom Kita hari ini kita dipanggil atau diundang teman-teman dari Bata Dewan Sekiranya kita ada apresiasi Dan salah satu bentuk akuntabilitasnya Salah bentuk kerja akuntabilitas kita terhadap pemanfaatan anggaran-anggaran yang ada di kita Nah kita punya anggaran semester pertama lewat ceripit ke 15 Agustus ini Kita sudah terrealisasi kurang lebih 47 persen Di anggaran 7 persen ini kalau diuangkan kurang lebih 1,58 triliun Nah angka ini juga cukup signifikan membuat ekonomi ini kita bergairah Di saat yang bersamaan banyak daerah yang ekonominya tumbuh negatif yang cukup besar Nah kita masih terkoreksi yang seperti yang diberitakan di media kurang lebih 0,92 minusnya Yang berikut kalau angka-angka nomi lagi ekonomi lagi berarti kita inflasi pun kita bisa tekan sesuatu yang kita prediksi kita bermain di 3,4 persen Nah kita tadi berapat bagaimana OPD-OPD 3 perangkat daerah ini mengucurkan secepatnya dana-dana padat karya tunai Dari padat karya tunai ini pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat Misalnya kalau kita memang menjalan masyarakat sendiri yang ambil material lokalnya ya pasir, batu dan seterusnya Nah ini kita harapkan beberapa minggu depan sektor ini juga tentunya bisa memperkenalkan ekonomi Nah karena kita ada PSUB di kota Ambon kemudian beberapa daerah lainnya transportasinya sudah mulai terbuka Yang paling kita tekankan itu jangan sampai pekerjaan kita itu mengundang kerumunan orang dan terjadi hal-hal yang seperti itu ya penyebaran Jadi kita sangat hati-hati dalam hal itu Nah sedangkan program-program reguler kita, kita baru selesai melaksanakan proses-proses lelang ya Dan mudah-mudahan di awal September ini kita sudah bisa realisasi kondisi-kondisi pandemi ini seperti-seperti begini Dalam kondisi begini bidang-bidang apa yang perlu ditingkatkan pada sektor-sektor apa gitu menurut Bapak? Nah kita yang belanja besar itu selain sektor kesehatan itu kan sektor sosial ya Kalau sektor sosial itu kan kita langsung ngasih bantuan sosial gitu Nah sektor-sektor yang lain pertanian itu tadi dengan ayam buras Kemudian ada kooperasi, kemudian ada tahanan pangan, kemudian ada PU dan perumahan Ini sektor-sektor jasa konstruksi yang menggerakkan ekonomi di bidang jasa konstruksi Ini kan nanti mengumpulkan dan memberikan kesihatan kerja cukup banyak orang Ya Pak untuk sektor pariwisata Pak untuk saat ini masa pandemi apakah semakin menurun Apa semakin meningkat dalam lokal maupun nasional dan internasional seperti apa? Jadi kita memang semua ekonomi kita kemarin itu kan terkontraksi tertekan cukup besar ya Tapi sektor pariwisata kita tahu salah satu yang paling besar ya Karena dia multiplayannya sangat banyak ya Begitu pariwisata berarti penerbangan, jasa, suvenir, kemudian perhotelan, kuliner Semua tertekan gitu ya Nah dengan membaiknya kondisi dan adaptasi-adaptasi kehidupan baru Nah pariwisata sudah mulai menggeliat lagi nih Nah makanya kemarin kita melakukan terobosan-terobosan ya Terutama ada dibantu ibu-ibu program, ibu-ibu PKK Kita mulai berkolaborasi dengan teman-teman daerah Dan meluncurkan ya anak-anak yang hanya akhirnya gak bisa berkreasi di luar Berkreasi dari rumah dan seterusnya Kita meluncurkan yang namanya program bangun negeri dan seterusnya Ini salah satu bentuk intervensi kita Menggerakkan, menggerakkan lagi sektor pariwisata Baik Pemirsa, demikianlah bincang kita bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Demikianlah kondisi perekonomian di Maluku saat ini Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya Dan sampai jumpa Terima kasih